Banyak yang nanya ya, temannya Kang Review bertanya Kang, apa sih yang dimaksud dengan Growth Mindset? Kemudian, apa sih perbedaan antara Growth Mindset dan Fixed Mindset? Jadi hari ini kita akan bahas pemahaman tentang Growth Mindset dan kenapa kita harus menghindari Fixed Mindset. Tapi sobuk mania, sebelum itu kita akan minum madu dulu karena memang ini rekomendasi dari temannya Kang Review namanya Jenggot, Ronald Jenggot. Nah ini katanya bisa buat tidur makin nyenyak kemudian imunitas makin tinggi di masa pandemi seperti ini gitu ya. Sama kalau misalnya yang sering batuk gitu ya, berdahak ini juga madu ini dijamin bisa mengurangi batuk dan dahaknya kita. Jadi memang kalau Kang Review ini untuk lebih untuk kekesehatan. Oke sobuk mania, yang belum subscribe silahkan subscribe dan yang mau komentar saksikan video ini terus sampai habis. sobuk mania, sebenarnya kalau bicara Growth Mindset sama seperti etimologi katanya. Nah, Growth itu artinya tumbuh, mindset itu adalah pola pikir. Jadi sebenarnya Growth Mindset itu apa? Adalah pola pikir yang terus bertumbuh atau yang terus berkembang. Jadi simpelnya adalah Growth Mindset adalah pola pikir dari seseorang yang terus bertumbuh dan berkembang tidak berhenti untuk mempelajari sesuatu. Sobuk mania Growth Mindset dan Fixed Mindset, lawannya gitu ya, nanti ada Growth Mindset, ada Fixed Mindset. Sebenarnya diperkenalkan oleh Carol S. Dweck, PhD ya. Jadi si Carol S. Dweck ini itu punya buku yang saya sebenarnya fisiknya nggak punya tapi kalau di Kindle saya ada ya, bukunya seperti ini kira-kira. Itu bukunya Mindset, The New Psychology of Success. How We Can Learn To Fulfill Our Potensial. Jadi bukunya ini yang memperkenalkan ke dunia, yang mengkoinkan terminologi Growth Mindset dari Carol S. Dweck. Terus Kang Raffu ditanya lagi, kenapa sih Growth Mindset harus kita punya gitu ya? Kenapa sih semua baik itu pekerja, pelajar, mahasiswa harus memiliki Growth Mindset? Karena sebenarnya Sobuk Mania, sesuai dengan risetnya Carol S. Dweck, bahwasannya orang-orang yang memiliki Growth Mindset, dia adalah orang-orang yang akan sukses di hidupnya. Nah, sukses ini sendiri bisa macam-macam ya. Ini sukses di kehidupan, kemudian di pekerjaan, terus seperti yang di bukunya tentang parenting, kemudian relationship, dan lain sebagainya. Intinya memang matrix atau measurement dari sukses sendiri adalah bagaimana kita menilai sukses diri kita sendiri. Apapun matrix kesuksesannya, atau apapun ukuran kesuksesannya, kuncinya sekali lagi adalah Growth Mindset. Seperti yang saya sampaikan tadi, Carol S. Dweck itu tidak hanya menuliskan tentang Growth Mindset, tetapi dia juga membuat traits atau ciri-ciri bagaimana itu orang yang kena jebakan Fixed Mindset. Nah, saya punya literasi yang bagus ya, literatur yang bagus dari ruang guru ya. Nanti silakan lihat di sini, perbedaan antara Growth Mindset dan Fixed Mindset. Ada lima hal yang menurut saya bagus banget ya, yang disarikan atau yang diresum dari ruang guru. Yang pertama adalah orang-orang yang punya Fixed Mindset itu orang yang menghindari tantangan. Namun sebaliknya, orang-orang yang mempunyai Growth Mindset itu orang-orang yang merangkul tantangan dan berani menantang dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang memiliki Fixed Mindset itu orang-orang yang gampang menyerah. Sementara orang-orang yang memiliki Growth Mindset itu orang-orang yang tidak kenal menyerah. Gagal, bangun lagi, gagal, bangun lagi, gagal, bangkit lagi. Karena orang-orang yang punya Growth Mindset itu menghitung bukan berapa kali dia gagal, tapi berapa kali dia bangkit dari kegagalannya. Kemudian, perbedaan antara Fixed Mindset dengan Growth Mindset itu bicara tentang Effort. Di sini disebutkan kalau orang-orang yang memiliki Fixed Mindset itu melihat Effort sebagai hal yang tidak berguna, sebaliknya kita, orang-orang yang memiliki Growth Mindset itu melihat Effort, kemudian gagal, gitu ya, itu sebagai proses belajar. Jadi, apapun yang dihadapi atau masalah yang dipecahkan oleh orang-orang yang punya Growth Mindset, ya, kadang-kadang juga tidak dipecahkan, gitu ya, tapi itu dihitung sebagai tempat belajar. Dan ini yang paling penting menurut saya, perbedaan antara Fixed Mindset dan Growth Mindset. Orang-orang yang Fixed Mindset itu biasanya sangat alergi dengan kritikan, dia sangat percaya diri dengan idenya, gitu ya. Nah, sebaliknya, orang-orang yang mempunyai Growth Mindset bukan tidak percaya diri, dia tetap punya percaya diri tapi dia tidak alergi atau dia membuka diri untuk kritikan sehingga pemikirannya atau ide yang dia punya semakin berkembang. Kemudian, perbedaan antara Fixed Mindset sama Growth Mindset. Yang pertama, kalau Fixed Mindset itu selalu merasa terancam jika ada orang lain yang lebih baik daripada dirinya, gitu. Nah, sebaliknya, orang-orang atau kita yang memiliki Growth Mindset atau pola pikir yang berkembang ketika ada orang yang sukses, kita justru senang, gitu ya dan bisa mencontoh atau mencontek kesuksesan dari orang tersebut. Jadi, kita bukan merasa terancam, gitu ya tapi malah merasa semangat, gitu ya. Kalau mereka bisa, tentunya kita juga bisa. Bicara Growth Mindset, ya, Sobumania, saya jadi teringat Satya Nadella di bukunya Heat Refresh. Nah, Nadella selalu bilang, gitu ya, yang kalimatnya seperti ini, kira-kira Every opportunity I got, I took it as a learning experience. Ya, jelas sekali, ya, sangat kentara sekali bahwasannya Nadella bilang, apapun yang aku hadapi, gitu ya Baik itu sulit, baik itu susah, menjebak, gitu ya Itu dianggapnya sebagai learning experience atau bagaimana pengalaman belajar Nah, ini salah satu ciri khas dari Growth Mindset Hal yang kedua yang saya dapat dari bukunya Nadella ini adalah ketika dia bicara tentang Growth Mindset itu dia mau semua karyawan Microsoft, ya Jadi, semua karyawan Microsoft dari level staff sampai senior leader team kalau di Microsoft ada namanya SLT atau senior leader team itu dimintanya belajar dan yang menariknya, Sobumania, ketika Nadella bilang kawan-kawan Microsoft ini harus mulai belajar lagi dan kalimat selanjutnya yang menurut saya menarik adalah dan belajar ini bukan untuk Microsoft belajar ini untuk kawan-kawan masing-masing ya ini menurut saya sangat cerdas karena ketika Santia Nadella belajarlah untuk Microsoft itu menurut saya kurang menginspirasi tapi ketika dia bicara kawan-kawan silahkan belajar untuk diri kawan-kawan sendiri, gitu ya jadi tidak egois untuk Microsoft tapi untuk egoisnya untuk masing-masing orang dan kita tahu gitu ya Microsoft sampai hari ini benar-benar luar biasa secara revenue-nya juga masih bukan hanya survive tapi juga thrive artinya sederhana kawan-kawan semua ya apa namanya ketika memiliki Ground Mindset ya Satyana adalah believe bahwa saya nanti di endingnya atau di ujungnya Microsoft akan lebih bertahan dan akan lebih tumbuh Sobuk Mania ya bicara Growth Mindset Sobuk Mania pasti pernah dengar tentang hal yang namanya learn, relearn, dan unlearn nah memang bagian paling susah adalah unlearn bagaimana kita coba bagaimana kita coba melupakan apa yang pernah kita pelajari atau zeroing the past atau mengenolkan apa yang pernah kita pelajari sehingga ketika kita belajar itu bisa lebih masuk dan tidak ada denial jadi kalimat learn, relearn, dan unlearn itu sebenarnya akan selesai ya ketika bicaranya tentang Growth Mindset mungkin itu Sobuk Mania bicara tentang Growth Mindset dan pemahamannya apa Growth Mindset kemudian perbedaannya dengan Fixed Mindset kalau ada yang mau komentar silahkan komentar ya saya Abi Kang Review terima kasih telah menonton video ini sampai habis sampai jumpa minggu depan ciao sub indo by broth3rmax